Berarti kalau seperti itu, sebetulnya karena dia tidak memanjar kenapa, sebenarnya cukup aman ya? Sangat aman. Sangat aman, karena ditangkap begitu. Tidak berbahaya sama sekali. Berbahaya itu Allah. Berarti tidak ada radiasi sama sekali dari permohonan. Jadi opini, apa namanya, ahli, ya ahlinya ya ahli metrologi, opini ahli metrologi suhu yang benar berarti. Jangan yang ahli ekonomi gitu kan, opininya gitu. Ya, tanyakan pada ahlinya gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di acara Link Ahli Bicara Lab bersama saya Pompidah Hidayatullah. Dan kali ini tetap bicara tentang metrologi, seorang ahli metrologi, kawan baik saya, walaupun kelihatannya orang yang serius, sebenarnya orang yang lucu banget ya. Dari dulu dia tukang bercanda gitu dengan saya ya. Betul ya Pak? Doktor Hufron Zaid. Apa kabar, Bos? Baik, Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Sudah lama sekali. 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 Kalau saya kangen sama masakannya. Kapan-kapan kita masak lagi bareng-bareng ya. Baiklah, Pak Aguh Fron Zaid ini juga aktif di BSN, di Pusbiptec, di Serpong, dan sama urusan metrologi. Tapi kita tidak masuk ke dalam ilmu metrologi, kita akan bicara lebih ke dalam konteks yang namanya termo, suhu. Ya, karena beliau ini memang ahlinya juga metrologinya di bidang panas ya, betul ya. Pengukuran suhu ya. Pengukuran suhu, bukan hanya panas, dingin juga. Oh, dingin juga. Jadi panas dan dingin juga. Cocok dong. Sekarang kan lagi pandemi ini banyak demam. Jadi artinya, apa pengalaman di saat pandemi ini yang kira-kira menarik untuk disampaikan kepada milenial yang nonton ini? Ya, memang kita lihat bersama ya di masyarakat kita, selama pandemi ini akhirnya ada monitoring temperatur atau suhu badan kita ya. Kemana-mana pasti kita akan dicek. Mau masuk mal, mau masuk kantor ya. Pokoknya public space lah ya, mau naik pesawat. Itu namanya apa isilah alatnya itu? Yang selama ini dipakai, yang sering dipakai itu disebutnya kan termogun. Termogun ya. Kenapa disebut gun? Karena bentuknya seperti pistol ya. Pistol ya. Pistol ditembakkan begitu ya. Padahal pistol lebih panjang bisa nyawa rasnya daripada itu. Nah, itu juga mungkin yang kemudian menjadi salah paham. Karena gun itu biasanya kan menembakkan sesuatu. Ya, ya. Padahal kalau termogun ini, dia tidak menembakkan apapun. Tunggu dulu, sampai di sana dulu. Saya pengen tahu dulu nih, Dr. Gufron Zaid ini. Setahu saya, kita kenal, baru selesainya kita S1 bareng-bareng ya. Betul, ya. Di Inggris. Dan kita berangkat sama-sama dulu ke Inggris. Yang saya mau tahu tuh, sebenarnya paska lulus dari S1-nya itu, nah S2, S3-nya di mana? Silahkan ceritakan dulu. Oke. Ya, kita dulu bareng ya di Inggris. Berangkat bareng. Sempat satu tahunan ya. Satu tahun kita di Northamptonshire. Di Ketering itu ya, di Ketering itu satu tahunan. Kemudian kita bisa, karena Pak Bompi ke Bristol ya, untuk Aerospace. Saya ke Huddersfield University untuk belajar elektronik bersama teman-teman lainnya yang di elektronik. Saya selesai tahun 96 ya, akhir 96 selesai. Saya pulang ke waktu itu masih namanya tuh Puslit Bang Kim Lipi. Kalibrasi Instrumentasi Meteorologi Lipi. Pulang sebentar, tapi kemudian saya diberikan kesempatan untuk S2. Akhirnya balik lagi ke Inggris. Ke UMIST. Manchester University ya. UMIST 98 sampai 99. University Manchester Institute of Science and Technology. 1999 pulang, balik lagi, masuk lagi ke Lab Suhu. Masuk ke Lab Suhu, 1999 kemudian tahun 2001 dipercaya untuk jadi kepala Lab ya, mempunyai Lab Suhu. Lab Suhu sampai dengan awal 2007 saya kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan S3 di KRIS. KRIS ini adalah lembaga mitologi nasional Korea Selatan di lab optik dan suhu radiasi. Wah mantap sekali ini perjalanan odikasinya luar biasa, top lah pokoknya. Nah kembali ke masalah termogan, ini kan sekarang udah rame orang pakai, udah banyak sekali. Sebetulnya bagaimana sih mekanisme kerjanya? Silahkan disampaikan. Baik, terima kasih. Ya jadi sebetulnya suhu itu kan adalah salah satu besaran pokok ya, yang kita tahu dulu kan. Kan ada yang namanya panjang, masa, kemudian arus. MLT lah kalau dimensinya. Ya, itu dulu ya. Masa, L, length, T, temperature. Ya, ya, temperature. Nah, suhu ini memang berpengaruh terhadap besaran yang lain ya. Nah, suhu ini biasanya diukur dengan dua cara. Sensornya atau termometernya ya. Ada termometer kontak, artinya dia harus menempel ke benda yang diukur. Seperti kalau termometer klinik, ada yang ditempel di ketiak, ada di mulut gitu ya. Ada di anus ya, ada seperti itu. Ada juga yang digunakannya itu dengan cara non-kontak. Jadi dari jarak jauh. Biasanya kita sebut termometer, seringkali disebut termometer infrared. Kenapa? Karena dia hanya menangkap cahaya infrared. Nah, ini biasanya digunakannya, kalau di industri, biasanya digunakan untuk proses-proses industri yang berbahaya kalau didekati. Atau mudah terkontaminasi. Misalkan ya, di Karakato Steel ya, pabrik bajak gitu ya. Itu kan suhu-nya sangat tinggi sekali. Bisa di atas 1000 derajat Celsius. Gak mungkin kita mendekat untuk mencelupkan termometer. Terlalu panas gitu ya. Nah, itu perlu termometer yang non-kontak. Dia bisa ditembakkan dari jarak jauh. Ditembakkan itu biasanya sebetulnya, kalau yang tipe industri, memang betul ada yang ditembakkan. Cahaya ya, biasanya laser gitu ya. Tapi itu hanya untuk pointing saja, membantu pointing, supaya arahnya jelas. Ke titik sana yang kita tembak. Tetapi suhunya sendiri tidak diukur dengan laser ini, tidak. Suhu dari bajak itu adalah diukur dengan cara menangkap radiasi yang dipanjarkan oleh bajak yang sedang mencair tadi. Nah, untuk kaitan dengan pandemi tadi, tentu kita bicara termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan ya. Nah, suhu badan pun tadi ada dua ya. Diukurnya bisa dengan termometer kontak, seperti tadi ya, di ketiak ataupun yang lain. Atau juga bisa dengan termometer non-kontak. Nah, yang non-kontak ini yang sudah lebih dulu digunakan adalah termometer telinga. Itu lebih cepat juga dibanding termometer kontak. Kalau kita mengukur suhu badan bayi gitu ya, itu lebih cepat. Karena bayi kan rewel ya, biasanya termometer telinga. Nah, cuman dengan pandemi ini kan orang takut ya mengukur dari dekat. Telinga itu kan harus didekatkan juga gitu ya. Meskipun tidak sampai kontak gitu ya. Pengennya agak jauh dikit. Nah, muncullah termogan. Yang agak jauh gitu ya, dan jadi orang merasa lebih nyaman lah gitu ya. Petugas kesehatan, walaupun siapapun yang melakukan seperti ini. Nah, ini prinsinya sama sebenarnya. Termogan ini menangkap radiasi yang dipancarkan oleh kulit kita. Nah, jadi sama seperti yang baca tadi ya. Betul, cuman dia tidak memancarkan laser. Kenapa? Karena mengukurnya kan dari jarak dekat. Tidak perlu ada dibantu alignment dengan laser. Berarti sensornya cukup sensitif tuh ya? Iya, sensitif. Jadi, dia tidak memancarkan apapun. Dia justru menangkap pancaran radiasi dari dahi kita. Kalau itu termogan tuh biasanya didahi. Berarti kalau seperti itu, sebetulnya karena dia tidak memancarkan apa sebenarnya cukup aman ya? Sangat aman. Sangat aman. Karena ditangkap begitu. Tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya. Kalau ada yang menganggap termogan itu berbahaya karena memancarkan radiasi, itu keliru. Karena dia tidak memancarkan radiasi. Termogan untuk suhu badan ya? Suhu badan. Karena tadi, ukurnya darah dekat. Sehingga dia tidak perlu... Jadi, opini ahli, ya ahlinya ahli metrologi. Opini ahli metrologi suhu yang benar berarti. Jangan yang ahli ekonomi gitu kan. Opininya gitu. Ya, tanyakan pada ahlinya gitu ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi metrologan ini aman ya. Pak Ufron sendiri di dalam konteks mengukur suhu. Berarti kan tadi ada panas, ada dingin. Nah, pertanyaannya sekarang. Suhu apa yang paling panas yang pernah diukur dan yang paling dingin yang paling pernah diukur? Nah, ini pertanyaannya. Dan pakai alat apa? Biar supaya clear. Kalau di kami ya, di BSN sebagai lembaga acuan untuk metrologi atau pengukuran. Jadi memang kemampuan kami masih terbatas, Pak. Kita tahu kebutuhan di industri itu sangat besar ya. Industri macam-macam ya. Untuk yang suhu tinggi, biasanya contohnya seperti tadi ya, baja gitu ya. Industri kaca atau gelas itu suhunya sangat tinggi. Kalau di kami, maksimum itu baru sampai 1500 derajat Celsius. Baru sampai 1500 derajat Celsius? Nah, itu baru ya. Baru. Padahal bisa lebih dari itu sebetulnya. Bisa lebih dari itu. Waktu itu, gini. Jadi kami hanya memiliki peralatan yang sampai di situ. Tapi, sejak beberapa tahun yang lalu, memang kami sudah punya untuk peralatan sampai 3000 derajat Celsius. Peralatannya sudah sampai? Sudah. Cuma memang kebutuhan di industri yang masuk ke kami ya, sensornya yang digerik ke kami itu baru sampai 1500 derajat Celsius. Nah, itu biasanya memang untuk mengukur tadi, di proses-proses industri seperti tadi ya, contoh di baja, di kaca, dan seterusnya. Kalau yang dingin, paling dingin. Yang dingin sebetulnya kalau di industri sana itu, ada permintaan ya, yang sudah pernah masuk ke kami itu sampai suhu minus 80 derajat. Krayo itu sampai kemana ya? Oh, krayogenic itu biasanya lebih rendah lagi. Biasanya kan panggil nitrogen cair ya, ikut nitrogen itu minus 195. Oh, minus 195. Kalau sensornya kami sudah punya ya. Sudah punya ya. Sudah ada sensornya, dan kalau perlu mengalibrasi itu, tinggal kita beli nitrogen cairnya sebagai media. Karena kalau kita menggunakan nitrogen cair, pasti dia ketika sedang mendidih itu ya, mendidihnya itu di minus 195 tadi. Jadi, di situ kita bisa menggunakannya sebagai semacam media atau standar untuk mengalibrasi. Jadi, tapi kebutuhan di industri belum sampai sana, Pak. Belum sampai. Baru sampai minus 60, minus 80 ya. Yang saya tahu itu untuk pendinginan ikan tuna itu, yang untuk sushi grade itu minus 60 ya. Ya, untuk ini Pak, kalau untuk di lab microbiology gitu ya, vaksin itu ada yang sampai minus 80. Oh, iya, iya, betul, betul. Ya, saya dengar juga kayak vaksin-vaksin yang sekarang ini juga harus ada yang minus di bawah 60 ya, sebenarnya. Bergantong pabrikanya. Yang Pfizer kalau nggak salah. Ya, iya, betul. Itu sampai minus 80. Jadi, kalau ditenteng biasanya itu mati dong sebenarnya itu vaksin itu sebenarnya. Kalau untuk penyimpanan waktu lama, eh saya bukan olang ahli microbiologi ya, nanti salah lagi nih. Bukan ahlinya, tanyaannya ke ahlinya. Oke. Tapi kira-kira seperti itu, kalau untuk penyimpanan waktu lama, itu harus di-su itu. Tapi kalau untuk transportasi sebentar, itu biasanya di dalam es saja cukup. Tapi harus segera disimpan kembali ke minus. Berapa lama tuh kira-kira boleh? Tanya ke ahlinya. Tanya ke ahlinya juga. Karena ini urusannya sama mikrobiologinya. Bukan ke masalah suhu atau bidanya. Kalau tugas saya menyediakan bagaimana bisa mengukur suhu sampai minus 80. Tetapi jujur, sampai saat ini kami baru bisa sampai minus 40, Pak. Minus 40 ya. Minus 40. Jadi kalau saya bawa tuna yang dibekukan itu untuk sushi grade, Nah, belum bisa juga ya. Nah, masukin ke freezernya ada. Tapi kita belum bisa memastikan apakah betul itu minus 80. Nah, tugasnya kan itu kami ya. Ya, ya. Memastikan apakah betul suhunya minus 80 atau berapapun. Ya. Selama ini, ini kan apa namanya sebagai badan standarisasi, ya. Referensi, apa namanya, alat-alat ini juga harus dikalibrasi terus ya. Oh ya. Di, apa, dijaga gitu kan standarnya. Itu gimana tuh menjaganya? Ya, jadi standar yang ada di Indonesia, yang di BSN ini, boleh dibilang ada dua level ya. Ada standar primer ya, primary standard. Ada yang secondary dan di bawahnya. Nah, kalau yang primary... Berarti ada beberapa standar tuh? Ya. Bergantung... Kenapa jadi harus ada beberapa standar? Kalau untuk suhu, kita punya primary standard. Primary standard itu adalah standar yang mendefinisikan satuannya. Misalkan sebelum 2019 ini ya, satu Kelvin itu adalah suhu seber 273,15 derajat celcius dari suhu triple point air. Nah, itu kita punya primary standardnya. Kita punya triple point cell-nya. Artinya kita punya standard primer. Tapi untuk besaran yang lain, misalkan panjang, itu kita belum punya primary standardnya. Kita baru punya alat ukurnya, dalam hal ini adalah, atau instrumen ukurnya ya, gauge block. Nah, kalau kita yang kita punya adalah secondary standard, itu harus kita kirim ke luar negeri, untuk dikalibrasi. Tapi kalau yang kita punya adalah primary standard, yang merealisasikan definisi satuan, tidak perlu dikalibrasi. Karena nilainya pasti segitu. Pasti tetap permanen? Tidak, tetapi harus kita pastikan, Pak. Bagaimana caranya kita bandingkan dengan primary standard punya negara lain. Sehingga kita ada kerjasama memang ya, dengan lembaga meteorologi nasional negara-negara lain. Kita anggota Regional Meteorology Organization di Asia Pasifik. Jadi setelah berkala, ada itu, Pak. Uji banding kemampuan pengukuran. Betul nggak? Primary standard kita ini benar gitu ya. Supaya nanti hasil pengukuran di Indonesia ini, diakui di negara lain. Ini kaitannya dengan lebih luas lagi nih. Lebih luas lagi ya. Kaitannya dengan keberterimaan produk. Eksplor kita. Betul, betul, betul. Karena kalau pengukurannya udah nggak benar, gimana mutunya? Karena produk kan dibuat, pasti ada parameter mutu ya. Waktu prosesnya harus suhunya berapa dan seturnya. Tapi kan beberapa komoditas memang menciut ya, menyusut ya. Memang menyusut juga secara produk gitu. Karena kan dalam perjalanan pengiriman kadang-kadang menyusut. Oh ya, ya. Itu juga harus diperhitungkan sebetulnya kan. Luar biasa ini. Ukur-mengukur gitu ya. Apalagi kita mau sampaikan ya. Artinya tadi kita bicara tentang suhu, tentang ini. Nah, sekarang Pak Hufron ini udah berapa lama sih sebenarnya berkarir di dunia teknologi ini. Dan kemudian cukup enjoy atau cukup kecewa atau ada harapan-harapan lain, pesan dan kesannya? Kira-kira gimana? Ya, kalau saya ya, saya melihatnya itu bahwa begini saja, simpel saja hidup ini ya. Kita ini bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Kan sebaik-baik manusia itu yang... Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat. Yang besar manfaatnya gitu ya. Nah, kalau saya ya, saya bekerja di sini ini, saya merasa memiliki manfaat yang banyak. Karena tadi, ketika kita mengalibrasi alat ukur ya, yang dimiliki oleh masyarakat ya, misalkan industri. Industri itu nanti akan menggunakan alat itu untuk proses produksinya. Nah, proses produksinya ini, produksinya nanti akan dikonsumsi orang banyak. Jadi kita berkontribusi secara tidak langsung. Atau kalau itu langsung ke industri ya. Sebetulnya ada levelnya Pak Bumbi. Jadi kita ini kan memegang peralatan yang primary standard atau yang tertinggi se-Indonesia ya. Di bawahnya itu ada lab-lab kalibrasi yang banyak. Yang punya secondary-nya. Nah, sebetulnya yang secondary inilah yang melayani industri. Jadi multiplier efeknya itu sangat luas. Kalau kita tutup gitu ya, BSE ini kalibrasinya, ini yang teriak banyak Pak. Kira-kira kalau di dunia industri itu apa aja ya? Siapa aja yang akan teriak? Misalnya ya, sebetulnya yang teriak langsung itu lab kalibrasinya ya. Ya. Lab kalibrasinya. Jadi, di sini ada, kalau boleh nyebut, merk nih. Gak apa-apa, silahkan aja. Indofood itu untuk memastikan mutu produksinya, dia punya QC ya, quality control lab ya. Dia punya lab kalibrasi sendiri. Nah, standarnya itu, sebagainya dikirim ke kami. Untuk dikalibrasikan. Iya, iya. Jadi kalau kemudian di sini tutup, mereka bingung ya, karena harus keluar negeri. Lebih mahal tentunya. Pasti waktu dan sebetulnya ya. Iya, iya. Harga sih mungkin bisa dibayar ya, ke harga kalibrasinya. Tapi waktunya lebih lama. Betul, betul. Garuda Main Dental Facility ya, GMF itu ya. Itu juga, mengalibrasikannya ke kami. Kalau dia kan, standarnya nanti untuk mengalibrasi, digunakan ya untuk, main overhaul pesawat ya. Iya, iya. Pesawat itu, bukan hanya pesawat, dalam bagi saja kan. Mereka tuh melayani pesawat-pesawat dari maskapai, asing ya. Ini ada sebuah cerita nih, mungkin sebetulnya sudah agak lama ceritanya ya. GMF ini disertifikasi ya, oleh FAA. Betul. Ya, FAA, Federal Aviation Administration ya. Authority. Authority ya, oleh Amerika. Salah satu persaratannya dulu itu adalah, standarnya, alat ukurnya yang digunakan untuk mengalibrasi, alat ukur yang digunakan untuk overall itu, harus dikalibrasi ke Amerika. Ke NIST, NIST ya. Nah, waktu itu ya. Terima waktu itu kemudian disampaikan bahwa, di Indonesia itu ada, lembaga, seperti NIST. Yaitu, kalau dulu namanya masih, Kim Lipi ya. Kami masih di Lipi. Loh, emang setara. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kami ada uji banding antar negara ya. Kemudian juga kami mendatangani Kesepakatan Saling Pengakuan, MRE, Mutual Recognition Arrangement, untuk lembaga-lembaga metodologi di dunia. Nah, dengan itu, hasil kalibrasi kami itu, sudah dianggung oleh NIST. Sehingga, tidak perlu lagi, betul, tidak perlu lagi, FEE langsung ke FEE-nya gitu ya. Ke NIST tidak perlu. Ke NIST. KMF tadi, sebuah contoh saja ya. Tidak perlu ke NIST. Cukup ke tempat kami. Sepanjang kami bisa melakukan gitu ya. Sama, untuk industri lain pun demikian. Industri yang harus ekspor gitu ya. Itu tidak harus mengalibrasikan alatnya ke negara tujuan ekspor. Cukup ke sini saja. Iya, iya. Luar biasa ya. Saya sudah lama, tidak masuk ke dalam dunia yang detail. detail mikro gitu, mendengar cerita ini, baru sadar gitu, betapa pentingnya dunia-dunia seperti ini gitu ya. Karena bagaimanapun juga, ya pada dasar tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak mereferensi terhadap, namanya pengukuran. Ya, istilahnya waktu kita pun, kita sekarang ngomong, ini ada ukurannya semua gitu kan. Kan ada tiba-tiba nanti ada pesan 5 menit lagi ya, itu ada ukuran. Iya. Nah, jadi, ya Alhamdulillah, ada Pak Gufron Zaid yang menjaga basis-basis standar daripada apa namanya, suhu ya terutama ya, ahli bidang suhu, tapi paling tidak standar metrologi secara, apa namanya, nasional, maupun regional, bahkan internasional. Ini luar biasa. Mungkin Pak Gufron ada pesan dan kesan, closing statement untuk para milenial yang nonton, silakan. Baik, terima kasih Pak Pompeya, saya kesempatannya ya, untuk sharing seperti ini. Saya berharap sih dengan sharing seperti ini, teman-teman di luar sana bisa lebih memahami ya, lebih mengerti, sebetulnya dalam kehidupan kita ini banyak hal yang berkontribusi untuk kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan. Sampai dengan ketika hal tersebut hilang dari kehidupan kita. Sebagai contohnya dari metrologi itu ya, kalau kita tutup gitu ya, banyak hal yang akhirnya merasakan kehilangan. Mungkin di kehidupan kita juga demikian. Ada orang yang kita sayangi, tapi kita tidak merasakan. Pas hilang baru terasa itu orang yang kita sayangi. Jadi hargailah apa yang kita miliki, dengan semuanya banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gufron Said. Sudah menguang waktunya, luar biasa ini sharingnya, dan jangan kemana-mana lagi. Watching terus yang namanya Link Ahli Bicara Lab, bersama saya Pumbi Dahidatuloh. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.